Shalom saudaraku, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan mengenakan dalam hidup kita masing-masing agar kita semakin bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Besar harapan kita memahami dengan baik pembelajaran ini dan memberkati kita semua. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mari kita sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan ini di kolom komentar. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberkati kita semua. Inilah yang mestinya benar-benar kita takutkan, kita khawatirkan, kita cemaskan. Jangan sampai kita menghadap Tuhan, kita belum merdeka dari diri sendiri saudaraku. Jangan sampai kita meninggal dunia, kita belum merdeka dari diri sendiri. Merdeka dari diri sendiri ketika terjadi pemisahan antara manusia roh dan manusia daging. Yang sama dengan manusia lama manusia lama manusia lama dan manusia baru. Manusia lama kita itu licik dan cerdik. Banyak orang Kristen merasa dirinya sudah hidup baru di dalam Tuhan. Merasa sudah hidup di dalam Tuhan. Padahal belum. Pada kehidupan manusia, pada umumnya. Seseorang bisa mengalami proses perubahan, betul. Menjadi lebih sabar, menjadi lebih bijaksana, lebih bisa mengerti orang lain dan lain sebagainya. Tetapi itu bukanlah manusia baru saudara. Itu manusia lama yang terdidik oleh lingkungan, oleh pendidikan, oleh agama, pendidikan budi pekerti, dan lain-lain. Tapi belum manusia baru. Bagaimana kita bisa membedakan manusia lama dan manusia baru? Tidak mudah, saudaraku. Diri sendiri saja kadang-kadang tidak bisa. Atau tidak mudah membedakan. Apalagi kalau kita menilai orang lain. Lebih sulit. Tetapi pada hakikatnya manusia baru kita itu akan terus bertumbuh dan ditandai dengan kerinduan akan alah. Dimana ia menjadikan alah satu-satunya kerinduan. Sehingga benar-benar terlepas dari keinginan-keinginan dunia. Benar-benar makin hari makin terlepas dari semua keinginan dunia. Manusia baru akan membawa kita kepada kesucian Allah. Nah inilah sebabnya tadi saya katakan kita sendiri sulit membedakan. Apalagi orang lain. Dua orang sama-sama jujur. Tapi jujurnya seorang yang belum lahir baru dengan jujurnya orang yang lahir baru itu beda, saudaraku. Sama-sama mengasihi orang lain. Tetapi orang yang telah lahir baru itu kasihnya kepada sesama itu standar Allah karena menggunakan pikiran, perasaan Allah. Sulit membedakan, saudaraku. Jadi kalau seorang belum mengalami kelahiran baru itu bisa menjadi lebih bijaksana, lebih cerdas secara akali, bisa dilatih di sekolah tinggi teologi untuk konseling, lewat pengalaman hidup bisa menasihati orang. Dan banyak orang tersesat atau terjebak di situ, atau tertipu di situ. Orang-orang baik yang terdidik lewat pengalaman hidup, lewat sekolah Alkitab, lewat pelayanan, bisa. Konseling orang bisa melayani kepekerjaan Tuhan. Tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari uang. Dia tidak bisa melepaskan diri dari keterikatan dunia. Dia tidak bisa memiliki pikiran perasaan Kristus. Dia belum merdeka dari dirinya sendiri. Walaupun bisa terlatih menjadi baik. Betapa sulitnya menjelaskan hal ini, saudara. Tetapi saya akan tetap menjelaskannya, saudara. Tadi sudah saya katakan betapa mestinya kita cemas, kita khawatir, kita takut. Jangan sampai kita meninggal dunia, kita belum merdeka dari diri sendiri, saudara. Itu yang saya kumuli. Benar-benar sedang saya kumuli. Di sisa umur hidup saya ini, harus menyelesaikannya dengan baik. Seseorang bisa merdeka dari diri sendiri, saudara. Tentu dari pihak Tuhan, Tuhan memberikan firman yang mencerdaskan. Mindsetnya harus diubah. Orang bisa merubah mindset ya, lewat pendidikan budi pekerti, lewat tuntunan paramotivator, bisa. Tapi perubahan yang tidak membuat seseorang mengalami perubahan kodrat. Tetap kodrat manusia, tapi manusia yang baik. Tetapi firman yang murni, firman Tuhan itu berkuasa. Jika didengar terus-menerus merubah mindset, cara berpikir atau paradigma, cara berpikir. Firman yang murni. Dan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Sementara roh kudus akan menggarap orang itu lewat peristiwa-peristiwa. Saya tahu bahwa peristiwa-peristiwa hidup juga bisa membuat orang sabar. Bisa. Tambah pijat sana. Bisa. Tapi beda dengan orang yang dilatih Tuhan. Seperti yang dikatakan di Ibrani pasal 12. Yang digarap oleh Tuhan. Ya, beda. Allah akan mendesain keadaan dan peristiwa-peristiwa hidup untuk mengubah seseorang. Bukan hanya memiliki kebijaksanaan secara umum, tapi kebijaksanaan ilahi. Supaya berkodrat ilahi. Menjadi manusia ala man of God. Tetapi ini berlangsung untuk orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Dan saudara harus tahu bahwa mengasihi Tuhan pun juga bertumbuh. Harus ada tekat atau niat untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seberapa yang saudara mampu lakukan. Kasihi Tuhan Allahmu dengan sekena pati jiwa kalpudi kekuatan semampumu. Nanti roh kudus akan menolong kita. Lewat firman, perjumpaan dengan Tuhan dan pengalaman hidup. Kualitas cintanya kepada Tuhan akan bertumbuh. Jadi dari pihak Allah, Allah memberikan tuntunan roh kudus. Mendesain keadaan untuk menolong kita merdeka dari diri sendiri. Karena mindsetnya kalau belum diubah, orang tidak merdeka dari dirinya sendiri. Kalau cara berpikir seseorang belum diubah oleh kuasa firman. Dia belum merdeka dari diri sendiri. Sedangkan dari pihak kita, kita harus mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan itu bertahap proses bertumbuh juga, saudara. Dalam proses pertumbuhan, ini simultan ya, saudara. Simultan. Sementara firman yang diberikan Tuhan kepada kita makin keras. Makanannya makin keras. Peristiwa-peristiwa hidup makin menggigit. Makin menyakitkan kadang-kadang, saudara. Ya, perjumpaan dengan Tuhan makin intensif. Bertumbuh. Kecintaan kepada Tuhan juga bertumbuh. Sampai ibarat, ibarat kirbat atau tempat anggur atau mangkok. Atau kalau mangkok tidak ya. Sampai kita punya bejana itu tidak bocor. Tidak bocor. Saya menemukan ini dari pengalaman hidup. Bocor itu artinya masih ada kesenangan. Orang yang masih punya kesenangan, Tidak mungkin meninggalkan dirinya. Tidak mungkin. Semakin dia tidak punya kesenangan apapun dalam hidup, Dan mengarahkan diri kepada Tuhan, Cintanya makin bulat. Itu bejananya makin tidak bocor. Kalau bocor, kita akan diberitahu roh kudus, saudara. Mencintai Tuhan itu membahagiakan. Menjadikan Tuhan kebahagiaan kita itu membahagiakan sekali, saudara. Apapun yang terjadi tidak akan mengganggu jiwanya. Dia bisa mengerti yang difirmankan Tuhan, artinya kesaksian dari seorang yang bergaul dengan Tuhan. Mengerti yang dikatakan yang ku ingini engkau saja. Apapun yang terjadi, yang ku ingini engkau saja. Sampai tingkat ini jarang, saudara. Kita masih ada bocornya. Saya masih menemukan ada bocor-bocor juga di dalam hidup saya. Kalau kita masih tersinggung, kita masih sakit hati, itu bocor. Bocor itu, saudara. Kita masih punya keinginan apa, itu bocor, saudara. Maka tadi saya katakan khutbah ini berat, apalagi untuk orang-orang muda. Tetapi orang-orang muda kalau nekat, sungguh-sungguh itu bisa. Nah, dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya, di mana kita mendengar firman yang murni, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam doa, dan Tuhan proses lewat peristiwa-peristiwa hidup. Tuhan mau kita melepaskan manusia lama kita. Kita yang menanggalkan. Tidak ada cara mudah, apalagi otomatis. Tidak ada. Di dalam Efesus 4 ayat 22, Firman Tuhan mengatakan, bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kepindasaannya, oleh nafsunya yang menyesatkan. Nafsu di sini bukan hanya nafsu seks, atau nafsu makan, atau nafsu amarah. Apapun gairah, apapun gairah, yang ada pada kita, hasil atau buah atau akibat, dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita serap dari lingkungan, itu manusia lama. Itu manusia lama. Makanya kita harus menyerap sebanyak-banyaknya dari Tuhan, kebenaran Firman, yang murni ya, dan hadirat Tuhan. Dalam pelayanan saudara, yang paling sulit itu ini, bagi saya pribadi, bagi orang-orang di sekitar saya, bagi jemaat, merdeka dari diri sendiri. Dari keputusan seseorang, dari cara bicara, dari sikap, dari reaksi-reaksinya, menunjukkan dia belum merdeka dari dirinya sendiri. Orang yang suka berbantah, bergilah, adu argumentasi, punya berbagai alasan, mau menang sendiri, walaupun cara yang halus, menyerang dengan cerdas, diam-diam kepada orang lain, itu manusia lama kita. Dan saya mengerti itu, karena saya seperti itu. Yang kemudian dalam perjalanan hidup, tidak ada pilihan, aku harus meninggalkan manusia lama saya. Aku harus menanggalkan manusia lama. Sebab kalau tidak, seperti yang difirmankan, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Maksudnya, kedagingan atau darah di situ, spirit atau gairah dari dunia ini. Kita yang harus menanggalkan, tidak dengan mudah, atau tidak secara otomatis. Supaya, kalau kita menanggalkan manusia lama, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut ganda Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Allah sudah punya pattern, sudah punya pola manusia baru itu bagaimana. Dan itu yang dikenakan oleh Yesus. dan itu yang harus kita kenakan. Jadi, pada akhirnya, kita harus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukan Erastus lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sudara mendengar firman ini, mungkin sebagian kurang mengerti, atau ada yang tidak mengerti. Tapi mungkin ada yang mengerti. Yang mengerti ini, belum tentu Anda berubah setelah mendengar firman ini. Apalagi yang setengah mengerti, lebih lagi yang tidak mengerti. Yang mengerti saja belum tentu, karena engkau masih mencintai dirimu sendiri. Kapan? Bila mana? Bagaimana? Orang masih mencintai dirinya sendiri? Jika membiarkan ada keinginan yang bukan dari Allah di dalam dirimu. Orang yang belum atau tidak melepaskan dirinya, dari keinginan-keinginannya, tidak bisa merdeka dari dirinya sendiri. Tapi saudara, kalau saudara sungguh-sungguh mau, saudara bisa. Dan ini, anugerah. Anugerah yang besar dari Tuhan, karena kita dituntun Tuhan untuk bisa mencapai ini. Kamu harus sempurna seperti Bapak di surga. Kalau seseorang melepaskan dirinya, dari dirinya sendiri, atau merdeka dari dirinya sendiri, pasti bisa sempurna seperti Bapak. Kalau tidak, masih bocor. Masih bocor. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, jangan sombong. Saya pun juga tidak boleh sombong. Aduh, tidak boleh sombong. Kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Ya, jangan sombong. Yang penting, kita bisa merdeka dari diri sendiri. Saya duduk tadi, saya berpikir, biar jemaat yang saya gembalakan bukan orang kaya, yang penampilannya juga bukan orang-orang hebat, cantik, atau ganteng. Tidak masalah. Tapi, bisa merdeka dari dirinya sendiri. Amin. Tidak peduli orang lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik. Saya tidak peduli. Bukan urusanku. Urusanku yang pertama, diriku sendiri. Aku harus merdeka dari diriku sendiri. Dan saya mengajak saudara-saudara untuk merdeka dari diri sendiri. Nanti saudara akan lepas dari judis saudara. Liar pikiran saudara, pelit saudara, jahat saudara, harus merdeka. Sekarang banyak yang belum. Bahkan tingkat ikatan saudara banyak yang begitu kuat. Mungkin, sampai mati Anda tidak sempat. Merdeka dari diri sendiri. Karena saudara juga terlambat mendengar apa yang saya sampaikan ini. Dan terlambat berjuang. Itu bukan hanya terjadi atas jemaat. Itu juga terjadi atas pendeta-pendeta, dosen sekolah tinggi teologi, istri-istri pendeta, atau ibu-ibu gembala. Yang belum merdeka dari dirinya sendiri. Dan saya melihat itu. Demi Tuhan, saya melihat itu. Cuman saya tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara banyak. Kalau saya dimimbar ini, baru bisa bicara banyak. Jangan main-main dengan dirimu yang harus saudara merdekakan. Seperti meregang nyawa, waktu kita melepaskan diri kita dari diri sendiri itu, merdeka dari diri sendiri itu berat sekali. Berat. Sudara harus berjuang. Berjuang. Kalau saudara bisa merdeka dari diri sendiri, kalau saudara seorang hamba Tuhan itu urapan roh kudus mengalir tanpa dipaksa. Boleh tepuk tangan? Bersaya, sudah akan menemukan hal-hal baru dari hati Tuhan. Mulutmu itu dijaga. Ingat, banyak ibu-ibu mulutnya benar-benar kacau. Hancur. Dia tidak menjaga. Kata-kata ini tidak patut diucapkan. Dia tidak mikir. Karena itulah kesenangannya. yang pahit, pedih, rasa dikianati, dia nikmati itu. Dia tidak merdeka dari dirinya sendiri. Ketersinggungannya, sakit hatinya, pahitnya. Tadi sudah saya katakan seiring perjalanan waktu, maka firmannya harus lebih keras. Amin. Pengalaman hidup makin menggigit, makin menyakitkan. Itu finishingnya begitu. Kalau saudara lihat orang keadaannya baik-baik, ekonomi baik-baik, semua running well. Anda melihat itu diberkati Tuhan? Belum tentu. Dia dijebak dalam kenyamanan dan tidak pernah merdeka dari dirinya sendiri. Nanti kalau meninggal dunia baru tahu betapa buruknya orang-orang itu. Betapa buruknya. Cantik wajahnya rusak wajah batiniahnya. Jangan begitu. Amin. Jangan banyak mulut. Ingat ini. Jangan banyak mulut. Jangan banyak bicara. Jangan banyak bicara. Ingat perkataan saya ini. Jangan banyak bicara. Lalu yang kedua penting sekali terkait dengan hal ini. Jangan ingin apapun selain Tuhan. Saya misalnya merasa bahagia kalau sudah ingat aku punya Elohim Yaakui. Betapa bersemangatnya kita doa pagi. Betapa bersemangatnya kita doa. Yang muda-muda mungkin kaget ya. Tapi kalau kamu dari muda belajar kebenaran ini kamu jadi sakti sekali. Ibarat pendekar kamu sakti. Kamu bisa menaklukkan kuasa gelap. kalau kamu tidak bisa menaklukkan dirimu kamu tidak bisa menaklukkan kuasa gelap. Kuasa gelap itu juga punya tingkatan. Semakin engkau bertumbuh dewasa semakin engkau merdeka dari dirimu sendiri itu yang diizinkan Tuhan itu bukan kelas kopral tapi kelas general dan Anda bisa melewatinya. Nggak apa-apa kamu miskin nggak masalah tapi kamu merdeka dari dirimu sendiri. Karena kalau kamu merdeka dari dirimu sendiri wajah Tuhan ada di dalam wajahmu. Wajah batiniamu. Paham? Paham? Tinggalkan dirimu. Kesenangan-kesenangan dunia nafsu-nafsu tinggalkan karena saudara yang harus menanggalkan kata firman Tuhan kamu harus menanggalkan. Sakit Pak. Sakit sekali bukan sakit. Kamu seperti mencabut duri waktu sakit tapi kamu merdeka. Dan Tuhan sering mengoperasi kita dengan persoalan. Persoalan-persoalan itu merupakan operasi Tuhan untuk mencabut duri-duri dalam diri kita. Itu manusia lama kita yang harus dicabut saudaraku. Jadi kita hanya menunggu waktu saja ya menunggu waktu pengadilan Tuhan. Pada waktu itu setiap kita akan mendapatkan apa yang patut kita terima. Sakitnya mengiring Yesus itu disini. Matius 16 Matius 16 Sakitnya mengiring Yesus itu disini. Matius 16 ayat 24 Setiap orang yang mau mengikut aku dia harus menyangkal dirinya memikul salibnya dan mengikut aku. Ini loh namanya menyangkal diri itu ini loh. Bukan sekedar bertarak bertarak tidak menikah tidak pakai pakaian bagus oh bagus tapi bukan sekedar begitu saudara tapi meninggalkan semua naluri kemanusiaan supaya bisa mengenakan Kristus mau ikut Yesus menyangkal diri supaya Yesus bisa tinggal di dalam kita dan memang kalau kita ditebus kita bukan milik kita sendiri kalau kita berkata tubuh mubait roh kudus artinya kamu tidak boleh menempati dirimu roh kudus yang menempati dirimu itulah karakter spirit gairah Kristus itu luar biasa lebih dari diangkat atau diadopsi jadi anak raja di dunia ini atau anak presiden atau jadi presiden sendiri lebih dari segala hal saudaraku dalam doa saya tadi siang saya berkata Tuhan jangan aku mengingini apapun tolonglah aku agar aku hanya mengingini engkau Bapak Elohim Yahweh Tuhanku Yesus Kristus tolong jangan ada kebocoran belas kasihani aku tolong aku Tuhan yang sungguh-sungguh saja tidak mudah apalagi yang tidak sungguh-sungguh nah banyak orang gak sadar bahwa dirinya itu belum lepas manusia daging dengan manusia rohnya itu belum lepas manusia daging masih menyatu dengan manusia roh manusianya roh pasti ditindas pasti ditindas pasti dikuasai Tuhan Tuhan membuat pemisahan ini luar biasa lewat kebenaran firman yang murni lewat perjumpaan dengan Tuhan lalu lewat masalah-masalah berat baru dipisahkan sering kita tidak mengerti mengapa hal itu terjadi tapi suatu hari kita akan tahu bahwa keadaan yang menyakitkan itu cara Tuhan merebut rohmu agar tidak ada dalam dominasi daging baru kita tahu nanti coba enak eh sering ku tak mengerti jalan-jalan Tuhan bagai di belan tara yang gelam tanpa tanpa seribu namun tetap jejak mu Tuhan sungguh sempurna Tuhan mengasih kita saudara dia mencabut manusia roh kita dari dominasi tekanan daging kita dengan persoalan-persoalan berat rumit tapi tanpa itu mestinya bisa juga tanpa itu kita dengan kerelaan bisa tapi tidak sedikit dan pada umumnya kita harus mengalami hal itu dicabut gitu kenapa ini terjadi Tuhan Tuhan itu bukan cerdas sangat cerdas jadi jangan saudara bersumut-sumut ya yuk kita belajar hajar ku memahami semua yang kau ingin agar puaskan hatimu bagimu aku rela bagimu aku rela sepenuh sepenuh hatimu hatimu mengamai serangkan diri amin ajarku memahami semua agar hidupku puaskan hatimu amin bagimu aku rela sepenuh hati mengambah serahkan diri genapi karyamu ketika Tuhan berkata dimatius pasal berapa tadi 16 ayat 24 barang siapa mau ikut aku harus menyangkal diri anda tahu konteksnya apa ketika Yesus mau ke Yerusalem dia mau mati di salib Petrus menghalangi Petrus pikir niat dia itu baik tapi ternyata setan iblis disitu bisa begitu loh kita pikir itu baik iblis itu maka Yesus berkata iblis engkau suatu batu sandungan bagiku baik kan tapi itu bertentangan dengan rencana Allah Tuhan mau tindakan kita itu harus meet in roh kudus meet in holy spirit amin meet in holy spirit dari karena roh kudus yang mengerjakan di dalam kita bersama kita itu meet in holy spirit itu heavenly action tindakan yang surgawi itu memuaskan hati Allah kalau menolong orang perhatikan orang saudara lihat di luar gereja juga banyak orang berbuat baik tapi bukan meet in holy spirit kalau tubuh mupa roh kudus berarti roh kudus yang harus berkuasa tapi roh kudus tidak bisa berkuasa kalau dagingmu menguasai rohmu acarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hati bagimu aku rela aku rela sepenuh hati mengambah serahkan diri genapi karyam katakan lebih keras ajar ku semua di luar gereja sana kegiatan kegiatan-kegiatan keberagamaan atau kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini bisa dilangsungkan dengan baik saling mengerti kerjasama saling menerima kekurangan orang supaya pekerjaan proyek itu berjalan dengan baik tanpa roh kudus without holy spirit tanpa roh kudus bisa bayangkan kalau di gereja satu dengan yang lain bisa gak rukun diam-diam menjegal bayangkan betapa lebih buruknya di luar sana saja di luar sana tanpa Tuhan roh tanpa Tuhan Yesus maksudnya tentu dengan Tuhan yang mereka percaya tanpa Tuhan Yesus tanpa roh kudus bisa saling mengerti tapi di gereja bisa gak rukun antara seorang main dengan main musik main musik satu dengan yang lain betapa setan itu luar biasa merusak pengerja A dengan pengerja B bisa terjadi dimana saja dimana saja bisa disini bisa dimanapun coba bayangkan kalau di sekolah teologi ya guru A dengan guru B gak cocok nanti guru A ngomongin guru B walaupun gak sebut nama tapi nyerempet nyerempet nyerang itu tidak di STTE yang itu karena di STTE saya belum pernah mendengar langsung tapi biasanya selalu ada dimana-mana baik saja belum tentu baik baik belum tentu benar maksud saya baik belum tentu benar apalagi tidak baik pasti tidak benar jadi kita melihat kenyataan saudaraku sekalian betapa sulitnya orang merdeka dari diri sendiri tersinggung merasa dirinya tidak dihargai merasa tidak penting dianggap tidak penting merasa marah dianggap tidak penting yang satu mau berkuasa lebih senang dia berkuasa atas seorang lain kalau ada niat menyingkirkan orang setang orang dunia bisa lebih baik kamu orang Kristen bisa jahat begitu saya belum sempurna saudara tapi dari dulu saya sering dikatai orang apa era kurang tegas kamu pengen lihat saya tegas tulang saya tulang preman free man preman itu free tapi saya mau belajar tunduk itu dulu saya sudah punya tulang yang lumayan baik untuk yaudahlah ngertilah kasihan apalagi hari ini tentu saya belajar untuk merdeka dari diri sendiri walaupun kadang-kadang muncul waduh ini erastus banget ini erastus banget ampuni aku Tuhan tapi saya perbaiki diri karena setiap kali saya mengambil alih tempat Tuhan itu roh kudus berduka dan saya kadang-kadang sampai sakit hati saya sakit sakit memikirkan diri sendiri kenapa aku lakukan itu kenapa aku katakan itu kenapa aku buat itu dan pikir saya gak menyesal sangat menyesal dan saya mulai menyembah saya berdoa Tuhan bisa berkata aku mengampuni kamu eras tapi saya berkata Tuhan engkau mengampuni aku terima kasih tapi aku belum bisa mengampuni diriku sendiri aku marah ya jangan buat lagi tapi aku bisa buat lagi Tuhan tolonglah aku agar tidak buat lagi ketika saya merenungkan firman ini yang saya harus khutbahkan saya tentu berdoa tema ini Tuhan apa yang harus aku sampaikan Tuhan Tuhan ingatkan saya satu lagu dalam rangkaian saya menghutbah hari ini muncul saya malah sempat di pikiran saya judulnya bukan merdeka dari diri sendiri tapi meninggalkan diri sendiri di otak saya kalimatnya meninggalkan diri sendiri padahal kalimatnya merdeka dari diri sendiri itu tema juga saya buat sebenarnya Tuhan aku minta memiliki hatimu terus beriku merasa yang engkau rasakan belas kasihan mu terus buatku mereka yang terhilang seperti Tuhan memandang beriku beban beriku beban dalam hatiku seperti beban di hatimu secara jangan pikir hanya orang Kristen yang punya kegiatan siar agama di dalam agama-agama lain juga ada sampai tingkat ekstrim tingkat ekstrim seorang bidan yang tidak dibayar dengan uang cukup kedisa-disa kedisa-disa saya membaca sejarahnya membaca kesaksiannya bidan yang menolong orang melahirkan juga saya membaca dan sudah pasti juga dengar guru yang mengajar enam atau lima kelas sekaligus tidak digaji bukan orang Kristen paham apakah itu tidak baik itu baik apakah memuaskan hati Allah Tuhan tahu tapi yang saya tahu hal itu berharga di mata Tuhan walaupun dia orang non-Kristen itu pun dinilai oleh Tuhan jangan Anda berkata dia bukan orang Kristen belum tentu kamu jangan main-main Allah adalah Allah semua orang apa bedanya dengan kita you you must be perfect itu bedanya kalau kamu kamu pakai perasaan Tuhan bukan sekedar siar agama membela agama tapi kamu melakukan apa yang perasaan Tuhan mengalir di hatimu lagu yang dominan saya pikirkan adalah lagu yang ini yang berikan ku hati seperti hati Yesus itu maksud saya itu lagunya gimana berikan beriku hati menghormati Bapak mengasih Bapak seperti Yesus kalian kalian nyanyi masing-masing saya malah gak dengar aku ya ya Tanyakan. Tamashe lo hamasah inus genus genus. Tamashe lo hamasah inus genus 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 Hanya di dalam agama Kristen. Hanya dalam kehidupan umat pilihan. Agama lain apakah bisa mengasih Allah? Ya tentu Allah menurut konsep mereka. Dan mereka juga punya keyakinan ada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan meyakini agamanya benar. Kita tidak bisa menyangkal. Dan tidak bisa mempersalahkan. Dan tidak perlu menilai. Tetapi yang saya pahami. Apapun perbuatan baik untuk sesama. Tetap berharga di mata Allah. Tetapi kita. Tetapi kita. Tetapi kita. Mengekspresikan perasaan Yesus. Yesus yang sudah naik ke surga. Tuhan kita. Perasaannya masih ditinggalkan di sini. Hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus. Itu yang kita ekspresikan. Dia satu-satunya anak Allah. Anak tunggal Bapak. Tidak ada. Seperti dia. Dan kalau kita ekspresikan dia. Bapak menemukan. Diri anaknya dalam diri kita. Itu baru memuaskan. Sebaik apapun kita. Kalau itu perasaan kita. Ekspresi perasaan kita. Pasti belum murni. Pasti ada motif-motif tertentu yang belum murni. Kecuali perasaan Kristus. Baru itu murni. Saudara. Dan memuaskan hati Allah. Katakan amin. Beri kemuliaan. Nanti suatu hari di pengadilan Tuhan. Kita akan tahu. Siapa orang yang sudah punya perasaan Kristus. Yang seluruh tindakannya. Didorong. Menerjemahkan. Mengejawantahkan pikiran perasaan Kristus. Dan itu memuaskan hati Allah. Itu bukan hasil sekolah teologi. Walaupun sekolah teologi punya kans. Untuk membentuk orang seperti ini. Itu bukan hasil dari sinode. Walaupun sinode punya kans. Untuk mendidik pendeta-pendetanya. Memiliki kebenaran ini. Dan mengenakan. Tetapi itu harus dari pergaulan pribadi seseorang dengan Tuhan. Maka saya ajak saudara. Untuk bergumul dengan Tuhan. Tiap pagi doa pagi. Itu sangat powerful. Itu akan mendidik saudara. Gereja itu harus melahirkan orang-orang seperti ini. Melahirkan Kristus-Kristus saudaraku. Gereja harus melahirkan itu. Jadi bukan hanya membuat orang. Jangan ribut dengan suami. Jangan ribut dengan istri. Sabar ya. Tabah ya. Menghadapi kesulitan. Capek ngurusin orang-orang itu. Counseling lagi. Counseling lagi. Kamu tidak akan berdi counseling. Kamu akan terus counseling. Kamu tidak bisa meng-conseling dirimu sendiri. Dan engkau tidak bisa langsung counseling dengan Tuhan. Karena engkau bodoh. Engkau tidak mau mendengar firman tiap hari. Tidak mau berdoa tiap hari. Kita bukan tidak mau dilelahkan. Kita siap dilelahkan. Tapi dilelahkan orang yang akhirnya tidak selamat. Karena tidak mau merdeka dari dirinya sendiri. Percuma kita. Kita dipelelahkan oleh orang-orang seperti itu. Pada saatnya ya kita dengan berat hati melepaskan orang-orang yang tidak bisa diajar. Terus resek ribut dengan hal-hal yang tidak perlu dia ributkan. Suami saya pak. Suami saya. Lalu mau apa? Tinggalin saya pak. Saya dikhianati. Saya memati aja. Pertama kita bilang enggak begitu bu. Ibu mati malah dia senang. Jadi ibu tabah. Kalau dia terus setiap kali. Yaudah ibu matilah saja. Ibu enggak bisa dinasehati. Makanya ibu dengar firman. Gerija yang benar itu gerija yang fokusnya ini. Ibu mesti berubah. Maka untuk berubah tidak cukup ketemu pendeta. Saudara harus ketemu Tuhan. Saya tidak menyangkal adanya orang-orang yang harus ketemu saya. Saya doakan atau saya konseling. Atau staff saya konseling. Tapi saudara ngerti enggak? Tuhan itu bicara. Roh kudus diam di dalam dirimu. Yang 24 jam bicara. Tanpa henti kalau kamu mau mendengar. Cari Pak Eris susah. Lebih mudah cari Tuhan. Ya iyalah. Kamu enggak bisa ketemu aku 24 jam. Tapi kamu bisa ketemu roh kudus setiap hari. Benar-benar nih orang buta ini. Orang buta ini. Enggak ngerti. Enggak melihat kemuliaan Tuhan. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya. Si aku. Ia kehilangan. Binasa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawa. Karena aku. Ia memperolehnya. Ketika orang berkata hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dia akan hidup. Sebab yang masuk kerajaan surga. Maksudnya menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Harus yang serupa dengan Kristus. Katakan amin. Kalau enggak, enggak masuk. Hilang dia. Jadi kita kehilangan kesenangan. Kehilangan harga diri. Kehilangan martabat di mata manusia. Wessorahopo. Enggak apa-apa. Jangan sampai aku kehilangan. Kegekalan. Bersama dengan Tuhan. Maka dikatakan berikutnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia. Tapi kehilangan nyawanya. Artinya binasa. Lenyap. Terpisah dari Allah. Memperoleh seluruh dunia pun tidak ada artinya. Kalau engkau binasa. Apalagi anda tidak memperoleh seluruh dunia loh. Sudah miskin ekonomi. Miskin mental. Masuk neraka. Malang. Betul. Biarpun anda miskin secara materi. Terhina. Tercampak oleh suami. Keadaan hidupmu benar-benar tercampakkan. Engkau tidak dicampakkan oleh Tuhan. Engkau masih bisa bersama dengan Tuhan di kekekalan. Engkau tidak masalah. Saya bertemu dengan seorang wanita. Lalu saya berkata begini. Matamu itu mata kesepian. Mata kekecewaan. Mata orang yang terbuang. Baru dia cerita keadaannya. Lalu saya berkata ikuti suara kebenaran. Doa pagi. Dengarkan terus. Terut ahidi. Kamu akan menerima kekuatan. Atau menerima harapan. Ya bersyukur saudara-saudara yang ada di sini. Yang mendengar kebenaran ini. Lalu firman Tuhan. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan bapaknya. Diiringi malekat-malekatnya. Pada waktu itu. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatan apa yang kita lakukan. Kalau kita memiliki perbuatan. Standar Kristus. Seperti kolosetiga. Ayat 34. Bahwa kita telah mati. Hidup kita tersembunyi. Bersama dengan Kristus. Dalam Allah. Maka ketika Yesus menyatakan diri. Dia akan menyatakan diri bersama-sama. Maka kita akan menyatakan diri. Bersama-sama dia dengan dalam kemuliaan. Jadi yang dimuliakan. Orang yang hidupnya tersembunyi. Bersama dengan Kristus. Di dalam Allah. Siapa mereka? Ya mereka yang berkata. Hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Luar biasa. Kesempatan yang tidak ternilai. Tapi ini sulit sekali. Saya sudah katakan di awal khutbah. Ini sulit sekali. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selagi ada kesempatan. Jangan sombong. Ada bijaksana. Ada hebat. Ada punya pengalaman. Ada punya pengalaman. Gelar. Jangan sombong. Matikan dagingmu. Pisahkan manusia rohmu. Dan biar dia tambah kuat. Tambah kuat. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.